Selamat malam saudara yang kasih Tuhan Yesus, kita memasuki Renungan Tengah Minggu pada malam ini, tanggal 5 Mei 2021. Shalom dan kiranya berkat kasih Tuhan melingkupi kita semua. Saya akan mengajak Bapak Ibu sekalian untuk mempersiapkan hati seluruh jiwa kehidupan kita untuk merenungkan sebagian firman Tuhan. Kita akan berdoa supaya Rauh Kudus memimpin kita. Bapak di surga kami mengucap syukur hanya oleh karena pimpinan dan kasihmu kami tetap terlihara. Hidup kami terpenuhi, tercukupi akan apa yang kami butuhkan. Kami ingin merenungkan firman Tuhan, biarlah firman ini menjadi pedoman di dalam kehidupan kami dan kami dapat semakin mengasihi Engkau. Bapak di surga, demikian doa kami di dalam Tuhan Yesus Kristus kami naikkan. Amin. Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita membuka bagian firman Tuhan dari Yohanes, pasalnya yang ke-21. Kita akan membacanya dari ayat 15 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Yohanes, pasal ke-21, ayat 15 sampai ke-17, demikian firmannya. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, kembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, kembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus kepadanya, untuk ketiga kalinya, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus, karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, kembalakanlah domba-dombaku. Demikian jauh. Pembacaan kita akan berlampuan dari Injil Yohanes. Yang berbahagia adalah yang membaca, tetapi juga mencamkannya untuk pedoman di dalam kehidupannya sehari-hari. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, tema kita malam ini adalah Petrus tanggung jawab menggembalakan. Mengapa Tuhan Yesus sampai bertanya tiga kali dan ini mencemaskan Petrus? Petrus merasa sedih. Pertanyaan ini bukan pertanyaan biasa. Sampai diulang tiga kali. Ini memberi indikasi bahwa Tuhan Yesus sedang mengkonfirmasi Petrus agar ia sadar, agar jawaban yang disampaikan bukan sekedar menjawab, tetapi di dalam jawaban itu terkandung implikasi atau konsekuensi akan kehidupan Petrus setelah itu. Jadi, apapun jawabannya, jawaban itu kursial menentukan langkah Petrus selanjutnya. Tuhan Yesus sangat memahami Petrus, sehingga pertanyaan ini pertanyaan yang mempunyai alasan yang kuat. Petrus sadar ketika terjadi pertanyaan Tuhan Yesus dilontarkan kepada Petrus, Petrus langsung mengkaleidoskop akan peristiwa-peristiwa masa lalunya. Dia sadar dan kesedihannya bukan tidak ada alasannya. Kesedihannya ada alasannya karena beberapa waktu sebelumnya Petrus pernah menyangkal Tuhan Yesus. Petrus pernah sedemikian meledak-ledak. Seakan-akan tidak ada yang bisa menghalangi ia dalam mengikuti Tuhan Yesus. Kemanapun engkau pergi, aku akan mengikuti engkau ya Rabbi, ya Guru, ya Tuhan Yesus. Sedangkan Tuhan Yesus mengatakan, kira-kira begini, engkau tidak memahami apa yang engkau katakan. Kemana aku pergi, engkau tidak mengetahuinya. Ini Petrus seperti diaduk-aduk perasaannya, sehingga dia sedih. Bapak Ibu, Petrus adalah seorang yang mengandalkan logika. Dia seorang yang pekerja keras. Dia seorang yang berpikir keras. Petrus, ketika Tuhan Yesus diperhadapan dengan kondisi untuk menjalani pengorbanan dan penyaliban, Petrus menolak, Petrus mencegah, sehingga Tuhan Yesus menganggap Petrus ini berpikirnya sangat duniawi. Logikanya logika sekuler. Dan Tuhan Yesus pernah katakan begini, Penyala Iblis. Itu Petrus juga sedih. Kok dibilang Iblis? Tetapi, mestinya Petrus seperti yang kita harap, Menyadari bahwa misi Tuhan Yesus adalah penyariban misi pengorbanan untuk menolong umat manusia. Sehingga ketika itu dihalangi, sama dengan menghalangi misi Tuhan Yesus. Ketika Petrus di dalam suatu penglihatan atau pengalaman, Berjumpa dengan Musa, ada Nabi Elia, ada Tuhan Yesus, Itu Petrus berkata begini, Tuhan, biarlah kita tetap bersama-sama begitu, Akan aku buatkan kemah. Jadi, Petrus merasa senang bisa bersama-sama dengan orang-orang yang sangat dikasih Tuhan, Bapak di surga. Tapi Tuhan Yesus lagi-lagi mengatakan bahwa, Engkau tidak tahu, Bahwa kehidupan ini bukan hanya saat ini. Seperti itu, kira-kira. Petrus seorang yang impulsif, Meras kepala, Memarah, Extrover, Pernah memotong telinga Malkus, Ketika Malkus ada dalam satu rombongan, Yang hendak menangkap Tuhan Yesus, Untuk diserahkan kepada para imam, Untuk diserahkan kepada penyariban, Saat setelah disidang di depan Pontius Pilatus. Dan waktu Malkus putus telinganya, Tuhan sendiri yang mengembalikan. Itulah Petrus yang sangat impulsif, Keras kepala, Memarah, Extrover, Singkatnya, Kolerik, Seorang seperti ini, Seorang yang kolerik, Meredak-leredak, Kurang stabil, Dan Tuhan Yesus sangat tahu, Siapa Petrus. Sehingga, Layaklah Tuhan Yesus, Mengatakan, Bahwa, Sungguhkah engkau mengasihi aku, Yang membuatnya, Petrus bersedih, Karena, Pertanyaan itu bukan pertanyaan biasa. Dan, Tuhan Yesus juga berkata begini, Waktu engkau muda, Engkau mengikat pinggangmu sendiri. Namun, Ketika engkau tua, Engkau akan mengulurkan tanganmu, Orang lainnya akan mengikat pinggangmu. Artinya adalah, Bahwa, Saat muda, Petrus, Meledak-ledak, Mempunyai pikirannya sendiri, Logikanya sendiri, Namun, Memasuki masa tua, Ditempa oleh, Segala pengalaman, Waktu, Mungkin juga merenungkan, Siang dan malam, Seperti apa, Tuhan Yesus, Guru yang diikutinya selama ini, Sehingga, Kita tahu, Akhir hidupnya, Petrus, Menyerahkan dirinya, Kepada, Tuhan Yesus. Tentu, Setelah mengalami, Masa-masa recovery, Atau revival, Yaitu, Dibangkitkan lagi, Di, Tas lagi, Imannya, Spiritualnya, Rohanianya, Agar, Tidak lagi, Mementingkan diri, Suatu ketika, Petrus, Menjadi, Rasul, Menjadi, Sebuah, Simbol, Berdirinya, Gereja, Karena, Tuhan Yesus, Mengatakan, Bahwa, Petrus ini, Akhirnya, Akan menjadi, Batu karang, Untuk, Mengembalakan, Domba-domba Tuhan, Di dalam, Matius, 16, Ayat 18, Dikatakan, Di atas, Batu karang ini, Aku akan, Mendirikan, Jemaatku, Dan, Alam Maut, Tidak akan, Menguasanya, Tuhan Yesus, Yang berkata, Seperti ini, Jadi, Petrus, Menurut, Pemahaman, Saya pribadi, Dia bergumul, Petrus, Tentu tahu, Siapa dia, Siapa dirinya, Seperti, Tadi juga, Sudah dipongkar, Bongkar, Oleh Tuhan Yesus, Dalam, Pertanyaan, Sehingga, Petrus, Merenung, Merecovery, Merevival, Membangkitkan, Imannya, Dan, Pada suatu ketika, Apa yang Tuhan Yesus, Nyatakan, Bukan, Sebuah, Narasi, Biasa, Karena, Di dalam, Tradisi, Katolik, Kita tahu, Petrus, Menjadi, Paus, Yang pertama, Ada, Semacam, Struktur, Kegrejaan, Struktur, Organisasi, Kegrejaan, Bahwa, Paus, Berkedudukan, Di Fatikan, Menjadi, Paus, Yang pertama, Yang dikenal, Dengan, Santo, Petrus, Di pusat, Katolik, Roma, Yang disebut, Dengan, Basilika, Petrus, Didukung, Disupport, Oleh, Jajaran, Di bawahnya, Yang kita kenal, Dengan, Kardinal, Kardinal, Ada, Uskub, Di bawah, Uskub, Ada, Para imam, Para pastor, Mereka bertanggung jawab, Mengembalakan, Umat, Di seluruh dunia, Jadi, Apa yang, Dikatakan, Tuhan Yesus, Di dalam, Bibel Yohanes, Tadi, Sungguh, Sudah, Digenapi, Dan, Di dalam, Kehidupan, Struktural, GKI, Kita mengenal, Prebisterial Sinodal, Yaitu, Pemerintahan, Gerjawi, Pemerintahan, Gerjawi, Yang berdasarkan, Pada, Kepemimpinan, Dewan, Penatua, Ada Diaken, Ada Penatua, Ada Majelis Jemaat, Saya pikir, Itu sejarah yang selama ini sudah terbentuk, Keduanya, Baik, Yang bersifat, Episkopal, Maupun yang bersifat, Rebisterial Sinodal, Di lingkungan protestan, Keduanya, Adalah, Gerija-gerija, Yang dibangun di atas, Batu Parang, Gembala, Membawa Jemaat, Untuk, Mengenal Tuhan, Bapak Ibu, Sudah, Yang dikasih Tuhan, Jemaat, Diajak, Belajarkan, Firman Tuhan, Agar, Bertumbuh, Dalam Kristus, Gembala, Dan, Duma, Harus memiliki ikatan yang kuat, Tak terpisahkan, Tugas seorang Gembala, Menyediakan, Makanan, Minuman, Membawa para Dumba, Ke padang hijau, Yang subur, Tetapi tidak cukup itu, Ia juga menjaga keselamatannya, Dari, Binatang puas, Atau dari para rampok, Seorang Gembala, Terikat pada aturan-aturan, Ia menuntun umatnya, Ia akan tetap percaya kepada Kristus, Bersatu dalam persekutuan, Dan setia kepada Kristus, Lalu siapa itu Gembala hari ini, Gembala hari ini adalah, Para hamba Tuhan, Para penatua, Seperti tadi disibukkan di depan, Para, Ya, Majelis Jemaat, Lause, Guru-guru sekolah minggu, Tetapi juga, Para kepala rumah tangga, Tidak semata-mata jabatan formal, Namun setiap murid Kristus, Setiap individu, Sesungguhnya, Adalah juga, Para Gembala yang, Bertanggung jawab, Untuk membawa anggota, Jemaatnya, Anggota keluarganya, Anggota sekolah minggunya, Untuk datang kepada Tuhan Yesus, Gembala, Yang baik, Mengembalakan domba-dombanya, Sepenuh hati, Dengan penuh kelilaan, Tetapi juga gairah, Tidak, Yang penting, Saya kerjakan tugas saya, Seperti, Ya, Katakanlah, Pegawai yang, Pokoknya kerja sebulan, Nanti gajian, Atau pegawai harian, Kerja seminggu, Nanti Sabtu terima gaji, Sudah, Lupakan, Besok kerja lagi, Bukan, Gembala tetap terpikir, Tetap berdoa, Tetap merencanakan yang terbaik, Bagi jemaatnya, Gembala tidak, Menampilkan sesuatu yang kontraproduktif, Ia, Tidak menghalangi jemaat, Untuk datang kepada, Kristus, Suatu hari, Di India, Ketika India dibuah pemerintahan Inggris, India pernah dijajah oleh Inggris, Mahatma Gandhi, Seorang tokoh masyarakat, Datang ke kerja, Karena tertarik pada, Nyanyiannya, Kujiannya, Kerukunannya, Persekutuannya, Ketika datang di gerbang gereja, Di stok oleh, Seorang penatua, Yang berkulit putih, I'm sorry, Pak Gandhi, Anda keliru datang ke sini, Loh, Kan ini gereja, Tempat orang, Mengenal Kristus, Iya, Tapi gereja ini untuk kulit putih, Anda, Kulit berwarna lain, Jadi ada gereja lain, Gandhi kecewa, Gandhi kecewa, Gandhi meninggalkan gereja itu, Dan, Dia, Enggan, Datang lagi ke gereja, Meskipun ke gereja, Kulit hitam, Karena, Ajaran gereja seperti itu, Mungkin kita berkata begini, Gandhi mestinya, Tidak melihat, Jemaat, Atau, Pengikut Kristus, Majelis, Tapi, Enggaklah, Dia harus melihat, Kristus langsung, Namun, Bapak Ibu, Pertanyaan, Disampaikan lagi kepada kita, Gandhi, Mau datang kepada Kristus, Tapi, Ada, Murid Kristus, Yang menghalangi, Pedatangannya, Sekarang, Pertanyaan, Dilontarkan kepada kita, Apakah kita, Mau, Menjadi, Murid Kristus, Yang menghalangi, Seseorang, Yang hendak datang kepada Kristus, Atau, Membuka pintu, Untuk, Memberi contoh, Betul, Yang mau dilihat, Tuhan Yesus, Yang mau didatangi, Tuhan Yesus, Tapi, Kita jangan, Menjadi penghalang, Melainkan, Kita harus menjadi katalisator, Yang memperlancar, Seseorang, Yang hendak, Jumpa dengan Tuhan Yesus, Itu sebabnya, Tuhan Yesus, Berulang sekali lagi, Menanyakan kepada, Petrus, Apakah engkau mengasihi aku, Itu ada implikasinya, Ada konsekuensinya, Tidak sekedar jawaban, Ya, Tuhan tahu, Aku mengasihi engkau, Namun, Setelah itu, Apakah usaha kita, Tanpa kasih, Tugas pengembalaan, Akan kandas, Kasih adalah dasar utama, Yang mesti dimiliki oleh, Seseorang gembala, Kita mengasihi Kristus, Sambil mengingat, Kasih Kristus, Sambil memahami, Kristuslah yang lebih dahulu, Mengasihi saya, Dan hal itu, Akan menjadikan kita, Relatulus, Melakukan setiap, Tugas pengembalaan, Kasih kepada Kristus, Harus diwujudkan, Di dalam, Kasih kepada sesama, Seperti gembala, Yang terus, Menjaga domba-domba, Amin,